Intro WSBK Mandalika 2022 sudah di depan mata Beginilah keseruan-keseruan para pembalap WSBK Mandalika ketika tiba di Indonesia sebelum balapan digelar Salah satunya keseruan pembalap WSBK dari tim pabrikan BMW Scott Reading ketika sudah tiba di Indonesia bersama kekasihnya dibagikan dalam Instagram pribadinya Ternyata Scott Reading bersama kekasihnya tak langsung menuju sirkuit Mandalika namun menikmati liburan ke Bali Uniknya pembalap tersebut saat di Bali dikejutkan dengan bensin eceran yang ditemuinya saat di Bali Pasalnya bensin eceran tersebut dijual dalam sebuah botol minuman bertuliskan vodka Absolute Rocket Full tulisnya Tak sampai disitu Scott Reading juga terlihat sedang asyik diboncengkan naik sepeda motor bersama seorang warga lokal Ternyata pembalap itu mampir ke sebuah toko untuk membeli kacamata Sepanjang jalan saat diboncengkan warga lokal itu Scott Reading memamerkan kacamatanya yang baru saat dipakai Tak hanya pamer kacamata yang dibelinya namun Scott Reading juga memamerkan salah satu parfum yang baru dibelinya di sebuah toko dan terlihat digenggamannya ada juga segepok uang rupiah Tak hanya itu Instagram WorldSBK juga membagikan momen-momen kenangan saat di sirkuit Mandalika Salah satunya ketika ada seorang Marshall sedang melakukan flip ke sebuah botol aqua saat hujan mengguyur sirkuit Mandalika Ternyata aksi Marshall tersebut juga membuat pembalap Kawasaki Oliver Konig menirukannya saat tiba di Bandara Lombok Setibanya di Lombok rombongan Oliver Konig terlihat sedang menikmati makanan di salah satu restoran di sekitar Bandara Beberapa pembalap yang sudah tiba di Lombok juga sedang menikmati indahnya sirkuit Mandalika dari atas bukit Salah satunya Nikita Uli Pembalap WSBK tersebut membagikan momen dirinya saat menikmati keindahan pemandangan sirkuit Mandalika Dari atas bukit Nikita Uli juga membagikan momen-momen dirinya saat menaiki kapal di salah satu pantai di Lombok dalam Instagramnya Tak kalah ketinggalan dari tim Yamaha yang sudah tiba di Lombok juga membagikan fotonya bersama satu tim Salah satu ridernya yaitu Unai Oradre membagikan keseruannya saat berada di atas bukit sekitar sirkuit Mandalika Sambil menikmati pemandangan di sekitar sirkuit Mandalika Pembalap tersebut merasa takjuk Pasalnya tak bisa mereka temukan pemandangan sebagus ini di sirkuit manapun kecuali di sirkuit Mandalika Pembalap itu tak hanya membagikan keseruannya saat di atas bukit sirkuit Mandalika Tapi dia juga terlihat heran saat membeli dua botol bensin Echera di salah satu warung di Lombok Sambil menaiki motor Yamaha N-Max Pembalap tersebut berkata Ini seperti pit stop di MotoGP Lantas pembalap dan penjual bensin tersebut langsung tertawa dengan ucapan pembalap ini Tak hanya Unai Oradre, pembalap World SPP Lorenzo Baldassari Juga membagikan momen ketika dirinya telah tiba di Lombok Dia juga langsung menaiki Yamaha N-Max untuk berkeliling di sekitar Mandalika Lombok Keseruan-keseruan pembalap ini menandakan bahwa balapan di Lombok merupakan balapan yang paling menyenangkan Selain bekerja, tapi juga bisa sambil menikmati liburan dan surganya dunia di Lombok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!